Seorang petugas operator SPBU diamankan bersama seorang sopir sekaligus pemilik minyak komplotan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak BBM subsidi jenis solar. Keduanya diringkus petugas kepolisian dari Unit 2 Subdit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sumatera Selatan, Sumsel, di SPBU Muara Baru Jalan Lintas Timur Desa Anyar Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Sumsel. Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 19 WIB. Dua tersangka yang diamankan ini, pemilik mobil sekaligus pemilik minyak tersangka HW alias BT-42, dan operator SPBU tersangka R alias BW-24 keduanya warga Oki Provinsi Sumsel. Kedua ditangkap saat sedang bermaksud tersangka HW sedang mengisi BBM di SPBU dengan operator tersangka R. Selain mengamankan dua tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti seperti Satu unit mobil kijang kristal warna biru donker dengan nopol BG1756GM, mobil modifikasi di dalamnya terdapat satu buah baby tank kapasitas 1000 liter, saat itu baby tank tengah berisi BBM jenis solar sebanyak 700 liter, satu buah mesin sedotsan satu buah selang ukuran 2 inci sepanjang 3 meter. Pengungkapan ini berawal laporan masyarakat, jika ada seorang pengemudi yang mengisi BBM di SPBU berulang kalai dan sangat lamat, sementara warga mengantri panjang. Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina, yang diketahui ternyata tersangka HW memiliki 20 akun MyPertamina. Saat tersangka mengisi BBM selalu dengan tersangka R selaku operator SPBU. Petugas langsung bergerak cepat menangkap keduanya, saat digeledah petugas menemukan barang bukti, selanjutnya kedua tersangka bersama barang bukti di gelandang ke Mapolda, Sumsel. Ini apa yang ditangkap dan modusnya seperti apa dan siapa saja yang diamankan? Baik, jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Sumatera Selatan, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap seluruh jenis atau modus penyalahgunaan BBM. Ya, baik itu di hulu maupun di hilir. Untuk menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda tersebut, kami Direkturak Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, termasuk proses-proses jajaran, akan terus melakukan operasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM. Salah satunya yang kita ungkap kemarin di daerah Oki, itu adalah penyalahgunaan BBM subsidi, di mana BBM tersebut dibeli secara berulang-ulang kali menggunakan mobil modifikasi, di mana di dalam mobil tersebut ada tekmon berisi ukuran 1 liter. 1.000 liter atau 1 ton. Nah, jadi kami akan telusuri kemana BBM ini dibawa atau dijual. Kemudian yang kedua, kami akan telusuri keterlibatan pemilik SPB. Yang diamankan sekarang, siapa Anda? Yang diamankan sekarang ada dua orang, yang pertama inisial HW, yang kedua inisial A. HW ini adalah perannya sebagai pemilik kendaraan, kemudian A ini adalah perannya sebagai operator, di mana antara HW dan A ini ada kerjasama. Dan saling menguntungkan mereka, menggunakan barcode palsu. Katikkan Neknya, Yoh. Katikkan Neknya, Yoh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.